Ribuan pengungsi korban kerusuhan Wamena mulai terkena penyakit. Setelah lebih dari seminggu di pengungsian, rata-rata anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan dan gatal-gatal akibat lokasi posko pengungsian yang lembab dan juga dingin. Posko Dinas Kesehatan Kota Jayapura yang berada di halaman gedung Tongkonan ini setiap hari menerima 50 lebih pengungsian mengeluh sakit. Rata-rata pengungsi yang sakit adalah anak-anak yang terkena penyakit batu, pilek, dan sesak nafas. Cuma karena untuk orang dewasa tidak sedikit yang mengeluh darah rindu dan gatal-gatal. Hal ini disebabkan karena tempat pengungsian yang berada di dalam satu gedung serta hanya beralaskan pikar seadanya membuat para pengungsi rentang terkena penyakit. Dokter Era yang sehari-hari bertugas di posko kesehatan pengungsian ini mengatakan pihaknya menerima puluhan pasien dan didominasi oleh anak kecil. Hingga saat ini sebanyak 2.500 pengungsi masih bertahan dan menunggu nasib mereka di gedung Tongkonan. Rencananya mereka akan dipulangkan menggunakan dua kapal secara bertahap. Dari Jayapura, Arianto Naik melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.